Nah pada hari ini 18 Agustus 2024 kemudian kita mendapatkan informasi bahwa Jessica Wongso telah dibebaskan atau telah memproses persyaratan pembebasan bersyarat sehingga hari ini sudah dikeluarkan dari lapas yang di daerah Jakarta Timur. Nah kemudian mungkin kalau kita lihat sebenarnya ponis yang diberikan kepada Jessica Wongso ini 20 tahun pidana penjara karena kenapa terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhum Mirna Salehin. Nah kemudian kenapa hanya kalau kita hitung kenapa hanya 8 tahun ya kalau kita hitung dari ponis tersebut kenapa hanya 8 tahun Jessica Wongso menjalankan atau menjalani pidana penjaranya sedangkan dalam ponis itu 20 tahun pidana penjara. Nah ini yang perlu saya sampaikan di sini untuk memberikan sedikit penjelasan terkait dengan pembunuhan bersyarat kemudian terkait dengan hitungan pidana penjara yang dijalani oleh narapidana atau yang terbukti atau orang yang terbukti melakukan perbuatan kejahatan kemudian dipotong masa tahanannya itu sehingga dalam syarat-syarat pembunuhan bersyarat itu bisa tidak seluruhnya ya menjalani pidana penjara yang telah diponis dan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan. Nah kalau kita hitung karena Jessica Wongso ini atau kasus Jessica Wongso ini tahun 2016 kalau pertama kita lihat Jessica Wongso ini awalnya ditahan di bulan Januari ya tahun 2016 itu persis tanggal 30 Januari nah kemudian dilakukan proses ya sampai ke JPU, Jaksa Penuntut Umum kemudian sampai ke Persidangan waktu itu di Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah kemudian 27 Oktober 2016 ada ponis ya atau di ponis lah Jessica Wongso ini telah terbukti bersalah. Nah kalau kita hitung dari 2016 sampai tahun 2024 bahwa sudah menjalani pidana atau sudah menjalani ponisnya selama 8 tahun. Nah 20 tahun pidana penjara ini kemudian hanya dijalani 8 tahun kemudian tersisa 13 tahun. Nah kalau kita lihat bahwa kok masih banyak ya yang harusnya dijalani, masih banyak lagi yang harus pidana penjara yang harus dijalani oleh Jessica Wongso. Terkait dengan pembahasan bersyarat ini kita berpodoman pada peraturan Menkum HAM nomor 7 tahun 2022. Ini adalah merupakan perubahan ya. Ini perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembahasan bersyarat. Yang pertama adalah paling penting yang harus dipenuhi adalah minimal 9 bulan sudah menjalani masa pidananya. Sehingga kemudian nanti akan dilakukan pembahasan bersyarat dengan mendapatkan pembahasan bersyarat itu 2 per 3 dari masa pidana penjarannya. Jadi kalau dilihat dari kasus Jessica Kumpala Wongso ini 20 tahun dikali 2 per 3. Nah jadi dipotong ya 2 per 3 dari masa tahanannya. Itu yang pertama. Kedua terpidana yang ada di lapas itu harus berkelakuan baik dibuktikan dengan surat berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kalapas. Ya di mana seseorang di pidana penjara. Itu yang kedua. Yang ketiga seorang narapidana ini harus mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas. Yang berikutnya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan program-program yang dilaksanakan di lapas tersebut. Sehingga kalau terpenuhi itu maka dilihat juga ya dilihat juga terkait dengan kasusnya. Kalau dalam kasus Jessica Kumpala Wongso ini salau sudah terpenuhi apa yang saya sampaikan tadi maka bisa dipotong ya. Bisa dilakukan pembahasan bersyarat dengan hitungan 2 per 3 masa pidana penjarannya. Oke kalau kita lihat dari 2 per 3 pidana penjara tersebut dari 20 tahun. Nah kalau kita hitung ya kalau kita hitung berarti tahun 2016 ke tahun 2024 berarti 8 tahun. Nah kalau kita hitung 2 per 3 berarti hitungannya 20 kali 2 bagi 3. 20 kali 3 berarti 40 tahun ya. Dibagi 3 berarti menjadi kurang lebih 13 tahun. Nah dari 13 tahun itu kemudian dipotong 8 tahun pidana penjara yang sudah dijalankan atau sudah dijalankan oleh Jessica Kumpala Wongso. Ya 8 tahun dipotong. Kemudian selain dari syarat yang tadi juga dalam pembahasan bersyarat tersebut dihitung. Nah mendapatkan remisi berapa lama gitu. Berapa bulan gitu ya di lapas tersebut. Kalau dari kutipan beberapa media tadi saya mendapatkan kutipan dari pihak lapas mengatakan bahwa Jessica itu mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Berarti kalau 58 bulan 30 hari ya kurang lebih berarti 59 bulan. Ya berapa tahun yang 59 bulan itu. Berarti kurang lebih 5 tahun. Nah kalau kita lihat tadi bahwa dari 20 tahun dikali 2 per 3 maka 13 tahun ya kurang lebih. Kemudian dari 13 tahun sudah menjalani pidana penjara selama 8 tahun. Berarti 13 dikurang 8 tahun menjadi 5 tahun lagi. Ya kan dari remisi yang sudah didapatkan menjadi tadi dikurangi adalah kurang lebih 5 tahun. Sehingga kalau dilihat dari perhitungan sebagaimana formula atau rumus yang ada di dalam Permen Kumha 7 tahun 2022 itu adalah sudah terpenuhi teman-teman. Tetapi yang harus diingat di sini bahwa pengesan bersara terhadap Jessica Kumala Wongso ini bukan berarti bebas murni. Nah itu yang harus diketahui juga ya. Alasannya kenapa? Karena Jessica Kumala Wongso wajib lapor ke lapas ya. Di mana sebelumnya dia dipidana penjara. Sampai kapan? Sampai tahun 2032. Tepatnya tadi ya saya kutip dari beberapa media adalah tanggal 27 Maret tahun 2032. Nah ini perkara yang kemudian ya yang sebenarnya kalau dilihat dengan keadaan sekarang ya berbarengan dengan kasus yang lagi rame di Cirebon yaitu kasus pembunuhan yang diduga ya adanya pembunuhan sebagian juga mengatakan adalah kecelakaan terhadap almarhumah fina dan almarhum riski ya atau eki gitu. Nah kemudian banyak juga yang mungkin bertanya bahwa kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yaitu Prof Pak Prof Otto Asibuan mengatakan akan mengajukan PK. Apakah kemudian dengan sudah bebas seperti ini perlu enggak dilakukan PK? Atau cukup aja sampai di sini kemudian Jessica Kumala Wongso wajib lapor sampai tahun 2032. Kemudian tidak perlu dilakukan PK. Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembebasan bersyarat bukan berarti bebas murni. Artinya peninjauan PK itu sangat memungkinkan oleh Pak Prof Otto Asibuan sebagai penasihat hukum ya ke mahkamah agungnya itu meninjaukan peninjauan kembali yang kedua ya. Ini peninjauan kembali yang kedua karena kalau kita lihat, kalau kita flashback saya memberikan catatan beberapa kepada penonton semua ya teman-teman semua bahwa itu di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jessica Kumala Wongso itu diputus atau difonis perkara nomor 777 tanggal 27 Oktober 2016. Nah kemudian dia lakukanlah banding waktu itu kan. Dilakukan banding sehingga nomor perkaranya waktu itu 393 semudian diputus tanggal 21 Desember 2016. Di mana putusan banding itu di pengadilan tinggi DKI adalah menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Setelah ada putusan banding kemudian dilakukan lagi kasasi waktu itu sehingga diputus ya waktu itu nomor perkaranya 498 tanggal 21 Juni tahun 2017. Di mana putusan kasasi ini di Mahkamah Agung adalah sama seperti putusan pengadilan tinggi yang DKI Jakarta sehingga tidak ada perubahan waktu itu. Kemudian dilakukan lagi peninjauan kembali ya terhadap putusan kasasi tersebut. kemudian keluarlah putusannya tanggal 3 Desember 2018. Nomor perkaranya adalah 69. Jadi dari beberapa kali upaya hukum itu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa tidak ada perubahan ya pidana penjaraan yang difonis di pengadilan negeri Jakarta Pusat terhadap atau kepada Jessica Komalabung sewaktu itu. Kemudian kan ada pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ramai selama ini. Ada yang mengatakan kan sudah pernah diajukan PK. Kok bisa sih diajukan PK kedua lagi? Apakah bisa mengajukan PK kedua, peninjauan kembali kedua? Pernah memang saya sampaikan sebelumnya bahwa peninjauan kembali itu bisa dilakukan dua kali lebih. Jadi tidak hanya dibatasi sekali untuk melakukan peninjauan kembali sepanjang ya. Catatan yang harus dicatat adalah harus ada nofum. Nofum itu apa? Bukti baru yang tidak pernah diajukan ya pada atau di pengadilan pada beberapa proses hukum sebelumnya. Baik di tingkat kasasi, di tingkat pengadilan tinggi, dan di tingkat pengadilan negeri atau tingkat pertama. Dan nggak boleh lagi juga berpedomong pada nofum atau dalil yang pernah diajukan pada PK pertama. Jadi harus berbeda ya. Artinya ya memungkinkan sekali untuk kemudian diajukan PK lagi terhadap putusan Jessica Komalabung sewaktu ini ya. Tidak berarti terkendala, tidak ya. Karena kenapa? Untuk apa ya diajukan peninjauan kembali ini? Kalau saya berpendapat bahwa karena bebasnya ya, bebasnya Jessica Komalabung sewaktu ini adalah bebas bersyarat. Biar putusan tersebut atau Jessica Komalabung sewaktu ini dinyatakan bebas ya. Artinya dulu ya, sebelumnya kita berkeyakinan bahwa Jessica Komalabung sewaktu itu kan tidak salah. Sebagian gitu ya. Sebagian juga mengatakan bahwa bersalah. Karena kita harus ingat kembali bahwa di pengadilan negeri Jakarta Pusat waktu itu masih saya ingat dan saya masih ikuti. Dan ada beberapa saya catatan terhadap proses perkara Jessica Komalabung sewaktu itu bahwa buktinya waktu itu adalah bukan bukti langsung. Artinya hanya berdasarkan bukti petunjuk. Sehingga waktu itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengatakan berkeyakinan ya. Berkeyakinan bahwa penakunya Jessica Komalabung sewaktu. Jadi ya mungkin beberapa orang yang berpendapat sama, beberapa orang berpendapat juga bahwa seharusnya harus ada bukti langsung dong dan lain sebagainya. Nah itu adalah merupakan syarat yang harus dijalankan oleh narapidana dalam mengikuti atau dipenuhinya atau disetujuinya pemimpasan bersyarat. Diingat bahwa dalam pemimpasan bersyarat bukan berarti orang tersebut atau narapidana tersebut sudah bebas dan tidak ada kewajiban lain. Nah itu mempunyai kewajiban lain. Bebar bersyarat itu apa syaratnya, wajib lapor atau apa gitu kan. Ada beberapa lah. Tapi dalam perkara ini adalah Jessica Komalabung sewaktu ini adalah wajib melapor sampai tahun 2032. Oke terima kasih ya. Semoga nanti teman-teman bisa melihat juga apa yang menjadi persyaratan dalam pemimpasan bersyarat yaitu dilihat di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022 perubahan atas Permenkum HAM nomor 3 tahun 2018 kemudian surat keputusan terkait dengan pemimpasan bersyarat terhadap Jessica Komalabung sewaktu ini adalah Eskan Menkuham nomor pas titik 1703.dk.05.09 tahun 2024. Jadi itu adalah tadi saya melihat ya mengutip dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak lapas di beberapa media. Kemudian teman-teman juga bisa menghitung kembali ya nanti bagaimana syarat bagaimana menghitung mengurangi masa tahanan masa dipotong remisi kemudian beberapa hal lain yang kemudian sehingga hanya dijalankan 8 tahun pidana penjara yaitu Jessica Komalabung sewaktu dari FONIS 20 Tahun Pidana Penjara Nah terima kasih ya semoga bermanfaat dan semoga kemudian jelas kepada teman-teman semua Terima kasih sampai jumpa Terima kasih